Siapkan satu orang, satu biru. Pemerintah daerah, daerah istimewa Yogyakarta terus menggelar operasi pasar minyak goreng sejak 25 Februari 2022 di Kecamatan Wirobrajan dan Mantri Ceron, Kota Yogyakarta dan Kecamatan Panggang, Kecamatan Tepus dan Khusus untuk UMKM di Gudang Bulog, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Upaya ini dilakukan untuk meredam lambungnya harga minyak goreng sehingga memicu warga melakukan aksi borong pembelian kebutuhan pokok itu dalam jumlah besar karena takut tidak mendapatkan minyak goreng. Aksi panik baying ini menyebabkan ketersediaan minyak kelapa sawit itu langka baik di tingkat pasar tradisional maupun retail selain praktek spekulasi oleh para penjual minyak goreng dadakan. Berdasarkan hasil pemantuan pemerintah daerah, daerah istimewa Yogyakarta bersama Satkespangan Polda D.I.E. terbatasnya persediaan minyak goreng di bumi matram ini bukan disebabkan praktik penimbunan. Jika pembelian minyak goreng berlangsung wajar maka pasokan yang selama ini digelontorkan sudah mencukupi rata-rata kebutuhan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk petersediaan ini jadi adanya panik baying dari masyarakat supaya akan terganggu apabila terjadinya panik baying ini karena terus terang demennya kan jadi tinggi kalau sudah supaya terganggu jelas produksi akan terganggu juga karena akan harus memenuhi itu ya untuk petersediaan sebetulnya sudah cukup di kita itu sudah dua kali lipatnya dari kebutuhan biasanya normal gitu kebutuhan normalnya berapa sih Pak minyak goreng? Kalau kebutuhan normal biasanya satu harinya itu sekitar 100 ribu liter jadi kita udah kemarin udah tetap apabila itu hasil nyata DPS ya lebih dari 200 ribu per liter itu kita suplaikan kemarin ini hari Jumat kemarin udah 500 ribu liter kita dan mau hadapi liburan ini kan sampai semen ini Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta menargetkan operasi pasar minyak goreng menjangkau kabupaten lain hingga harga jual di pasar tradisional bisa ditekan sesuai dengan harga eceran tertinggi berdasarkan Permendak nomor 6 tahun 2022 harga eceran tertinggi minyak goreng diatur dengan rincian minyak goreng cura 11.500 rupiah per liter kemasan sederhana 13.500 rupiah per liter dan kemasan premium sebesar 14.000 rupiah per liter meski demikian rata-rata harga minyak goreng di pasar tradisional hingga kini masih dijual dengan harga 18.000 hingga 19.000 rupiah per liter Herdian Giri dan Agung Hanggara melaporkan